assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar disini saya sedang bersama Syirah ya musang sayang saya kamu mau makan ya nih dia kalau nyuapin kadang tangannya digigit makanya banyak biar cepat besar biar cepat indukan yang teman-teman tapi bukan Syirah yang akan saya bahas ya di video kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin penting sebelum kalian memelihara merawat dan betenak musang khususnya ya jadi ada beberapa poin teman-teman untuk kalian semua yang ingin memulai memelihara dan pemulai belajar perintis petenak musang pandan apa saja sih poin-poin pentingnya yang pertama adalah kandang teman-teman setelah kandang nanti ada salur indukan yang akan kalian ternakah dan enggak salah penting poin ketiga adalah makan nah saya akan membahas semuanya di video ini dari mulai kandang salon bibit ataupun calon indukan yang akan kalian pilih lalu pakan juga karena ketiga inilah yang menjadi poin penting sukses-sukses petenak musang pandan kalian harus melengkapi tiga elemen itu kalau memang kalian sudah melengkapi itu Anda ataupun kalian kalian semua bakalan Insyaallah sukses petenak pokoknya jangan kemana-mana terus pantangin channel sawang-sawang jangan sampai skip-skip agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun edukasi yang dari kami ataupun sawang-sawang pokoknya tetap pantangin ya jangan kemana-mana kita tetap di sawang-sawang oke teman-teman kali ini saya sudah berada di kandang musang ya khususnya karena kandang untuk indukan jadi karena konten sidonya adalah berbagi pengalaman serta edukasi jadi saya sedikit mencontohkan kandang-kandang yang ada di sawang-sawang oke ini adalah salah satu contoh kandang yang untuk indukan teman-teman jadi dari sini saya sudah menyiapkan meternya biar kalian semua tahu ukuran detailnya berapa ini kalau nggak salah ada ukuran 75 cm betul 75 cm untuk ketinggiannya dia ada 50 cm kurang lebih ya dan untuk ke belakangnya kayaknya sama ya dia 50 jadi 75 x 50 biasanya kalau ini kan karena saya kandang custom saya buat di teman saya di pabriknya langsung jadi ukurannya sedikit berbeda teman-teman dari yang ada di pecok-pecok jadi saya minta 75 x 50 dan ke belakangnya 50 juga teman-teman kenapa saya custom gitu karena mungkin salah satu faktornya beberapa indukannya di sawang-sawang ini banyak yang suka mengikirkan kandang gitu teman-teman oke kita skip untuk itu dulu ya kita bahas lagi ke intinya untuk kandang ukuran 75 cm ini untuk musang seukuran segini ini masih termasuk lumayan pas ya tergantung daripada si indukannya ini besar kecilnya segimana untuk ukuran segini dia ya dibilang kecil tidak dibilang besar tidak tapi standar lah ya tapi bagi teman-teman semua yang musangnya atau indukannya lebih besar mungkin kanannya pun lebih besar lagi teman-teman seperti punya saya ini ada indukan yang khusus kandangnya lebih daripada ini teman-teman nanti saya akan spill videonya juga ya kandang penjantan khusus penjantan ya lebih tepatnya di sawang-sawang ini kandangnya tidak sama untuk petinaan selir-selir semuanya pakai kandang 75 cm teman-teman tapi berbeda dengan penjantannya yuk kita lihat kandang penjantan yang ada di sawang-sawang ukuran berapa nah ini adalah kandang pejantan yang ada di sawang-sawang dia memakai kandang ukuran kurang lebih 90 cm teman-teman biar lebih jelasnya yuk kita ukur teman-teman ukur ya ya ini kebalik aku ngukurnya gak apa-apalah ini 90 cm teman-teman ya 90 cm untuk tingginya dia apabun nanti ya pun ada 65 cm untuk tingginya teman-teman dan untuk ruang dalamnya lebar antara belakang eh depan ke belakang ada sama 60 cm juga jadi 90 x 60 x 60 ini untuk kandang pejantan kenapa saya memakai kandang ini karena mungkin karakter selorejo tersebut lah dia pinginnya di kandang ukuran 90 cm teman-teman dia kalau di kandang 75 cm gak mau kawin teman-teman di atasnya pun sama ukurannya karena sama-sama pejantan juga selain dari itu memang ada satu alasan kenapa saya pakai kandang 90 ini jadi untuk dia ruang gerak kawinnya tuh lebih leluasa teman-teman jadi lebih enak oke itu untuk kandang ya teman-temannya sebelah sini saya akan menjelaskan mengenai bibit atau salang imbutkan yang bakal dipilih nantinya seperti apa pokoknya jangan teman-teman tetap di salang-salang nah teman-teman setelah tadi kita sudah melihat-lihat kandang dan sudah berbagi tips pemilihan kandang juga untuk melihara ataupun beternak kali ini kita bahas mengenai salon indukan atau bibit-bibit yang nantinya akan kalian ternakan nah disini sebenarnya kalian bebas menentukan salon-salon indukan seperti apa teman-teman tergantung budget kalian sendiri kalau memang untuk belajar dan budget budgetnya ini masih belum terlalu banyak kalian bisa memilih yang biasa dulu teman-teman tapi bila mana kalian memiliki budget yang lumayan kalian bisa langsung beli yang mungkin bagus ya sebenarnya sih semua musang bagus teman-teman tergantung kalian menyeleksinya teman-teman karena tidak semua yang mahal itu bagus dan tidak semua yang murah itu jelek teman-teman tergantung kalian kalau memang budget kalian mampunya sekian ya kalian cari yang sekian jangan memaksakan mencari yang muluk-muluk pengen yang apa contoh ini mozaik ya karena mozaik ini kan masih lumayan fantastis harganya teman-teman makanya ini jadi terima dona di kalangan musang lovers jadi untuk indukan balik lagi kalian mampunya siapnya yang harganya berapa dan saran dari saya tetap teliti memilih calon indukan dan belilah salon indukan yang memiliki trah silsilah yang jelas teman-teman agar kalian nantinya tidak bertanya-tanya ini kok kayak gini anaknya kayak gini anaknya berbeda kok gak sama kayak seperti induknya gitu mana tisunya nih jadi baik itu kalian mulai dari anakan remaja atau indukan kalian kalian bebas memilih teman-teman itu yang untuk calon bibit atau indukan kalian bebas tergantung selera lalu budget dan kesiapan kalian sendiri dan ingat selalu pelajari setiap karakter musang-musang kalian lalu tidak kalah penting ini adalah kebutuhan pakan teman-teman karena musang ini dia sorry sorry karena musang ini omnivora dia pemakan segalanya teman-teman dia makan buah daging dan beberapa lainnya ya jadi hal yang harus dipenuhi adalah kalian wajib memenuhi seluruh kebutuhan baik dari gizi dan gizi dan nutrisinya penyamanannya jadi wajib kalian penuhi teman-teman baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan kurang lebihnya mohon dimaafkan saya Regi Sang Sawang kami tunggu diri sampai ketemu di video-video lainnya jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar kami semua disini saya Musang dan tim Sawang-Sawang ini lebih bersemangat untuk menyajikan konten-konten edukasi informasi dan salam selatu rahmi salam satu homi salam pandan wangi goodbye ya ya Terima kasih Terima kasih